Intro Hai semuanya kembali lagi di channel portal edukasi Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Rangkuman materi prakarya kelas 9 bab 6 Yaitu tentang instalasi listrik Materi pertama akan kita mulai dengan Instalasi listrik di rumah tinggal Pemasangan instalasi listrik di rumah tinggal Tidak dilakukan sembarang Karena berhubungan dengan keselamatan jiwa dan kenyamanan Salah-salah bisa kesetrum ya nanti Sebelum dilakukan pemasangan suatu instalasi listrik Terlebih dahulu haruslah dibuat gambar-gambar rencana Berdasarkan dena bangunan yang akan ditempati Gambar-gambar yang biasanya diperlukan yaitu Gambar situasi Gambar diagram garis tunggal Dan gambar perincian dan keterangan Nah kita akan bahas lebih jauh ya Kita mulai dengan gambar situasi Gambar situasi itu untuk menyatakan Letak bangunan yang akan dipasang instalasinya Serta rencana penyambungan dengan jaringan PLN Gambar instalasinya itu harus meliputi hal-hal berikut ini Rencana penempatan semua peralatan listrik yang akan dipasang Seperti titik lampu, saklar, dan stop kontak Rencana penyambungan peralatan listrik dengan alat pelayanannya Seperti lampu dan saklarnya, motor, dan pengasutnya Kemudian data teknis penting dari setiap peralatan listrik yang akan dipasang Nah kira-kira gambarnya itu seperti ini Selanjutnya gambar diagram garis tunggal Gambar diagram garis tunggal meliputi Diagram perlengkapan hubung bagi dengan keterangan mengenai ukuran atau daya nominal setiap komponen Keterangan mengenai beban yang terpasang dan pembaginya Ukuran dan jenis hantaran yang akan digunakan Serta sistem pentanahannya Kira-kira gambarnya seperti ini Yang terakhir gambar perincian dan keterangan Gambar perincian dan keterangan yang diperlukan antaranya Perkiraan ukuran fisik perlengkapan hubung bagi Cara pemasangan alat-alat listrik Cara pemasangan kabel Serta cara kerja instalasi kontrol jika ada Kira-kira gambarnya akan seperti ini Kita masuk ke peralatan instalasi listrik rumah tinggal Ada beberapa jenis peralatan instalasi listrik rumah tinggal Bar genser, pengaman listrik, saklar, stop kontak, stacker, kabel, test pen, solder, gergaji, palu, dan guntingseng Ini akan kita bahas satu persatu ya Kita mulai dengan bar genser Bar genser adalah alat yang berfungsi sebagai pembatas daya listrik yang masuk ke rumah tinggal Ada beberapa batasan daya listrik yang dikeluarkan oleh PLN untuk pelanggan Yaitu 220V, 450V, 900V, 1300V, dan 2200V Biasanya yang digunakan di rumah itu antara 450-1300V Bar genser sendiri ada 3 bagian utama Yaitu MCB, KWH meter, dan spin control MCB berfungsi untuk memutuskan aliran daya listrik secara otomatis Jika daya yang dihantarkan melebihi nilai batasannya Kemudian KWH meter berfungsi untuk mengukur besaran daya yang digunakan oleh rumah tinggal Dalam kurun waktu tertentu dengan satuan KWH Spin control merupakan alat kontrol penggunaan daya dalam rumah tinggal Dan akan selalu berputar selama daya listrik digunakan Selanjutnya pengaman listrik Terdapat dua jenis pengaman listrik pada instalasi listrik rumah tinggal Yaitu Sikring dan MCB Kemudian Saklar Saklar atau switch merupakan komponen instalasi listrik Yang berfungsi untuk menyambung atau memutuskan aliran listrik pada suatu penghantar Saklar berdasarkan besaran tegangannya Jadi bagi menjadi 3 Ada saklar tegangan rendah Saklar tegangan menengah Dan saklar tegangan tinggi ataupun sangat tinggi Sedangkan saklar berdasarkan tempat dan pemasangannya Itu ada 2 Yaitu saklar inbow dan saklar outbow Kemudian berdasarkan fungsinya Itu ada 2 jenis saklar Saklar on off dan saklar push on Yang terakhir berdasarkan jenis perunitannya Itu dibagi 2 juga Ada saklar tunggal dan saklar manjemu Kita masuk ke stop kontak Stop kontak atau bisa disebut juga outlet Merupakan komponen listrik Yang berfungsi sebagai muara hubungan antara alat listrik dan aliran listrik Berdasarkan bentuk serta fungsinya Itu dapat dibagi menjadi 2 Yaitu stop kontak kecil dan stop kontak besar Kemudian berdasarkan tempat pemasangannya Ada 2 juga Stop kontak inbow dan stop kontak outbow Kemudian kita bahas staker Staker atau staker atau yang sering disebut dengan colokan listrik Itu karena memang berupa 2 buah colokan berbahan logam Nah staker itu merupakan alat listrik yang berfungsi untuk Menghubungkan alat listrik dengan aliran listrik Ditancapkan pada kanal stop kontak Sehingga alat listrik tersebut dapat digunakan Berdasarkan fungsi dan bentuknya Staker itu ada 2 jenis Ada staker kecil dan staker besar Kemudian kita pelajari kabel Kabel listrik merupakan komponen listrik Yang berfungsi untuk Menghantarkan energi listrik Kesumber-sumber beban listrik Atau alat-alat listrik Untuk instalasi listrik rumah tinggal Kabel yang digunakan Biasanya berjenis sebagai berikut NYA NYM NYY NYH MYO Selanjutnya test pen Test pen digunakan untuk mengetahui Apakah suatu pengharta listrik Itu terariri arus listrik Selanjutnya solder Solder merupakan alat bantu Dalam merakit atau membongkar rangkaian elektronik Pada rangkaian yang terdapat pada papan PCB Selanjutnya gergaji Gergaji adalah alat untuk memotong benda kerja Nah bentuk dan jenis gergaji tangan Itu bisa dibagi jadi sebagai berikut Gergaji coping saw Gergaji hand saw Gergaji cross cut saw Gergaji back saw Gergaji keyhole saw Dan gergaji hex saw Selanjutnya kita akan masuk ke materi rangkaian listrik Rangkaian listrik dibagi menjadi dua Yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel Rangkaian seri adalah suatu rangkaian Yang beban-bebannya dipasang secara berdampingan Rangkaian seri memiliki ciri khusus Yaitu tidak memiliki titik percabangan pada rangkaiannya Oleh karena itu Jika suatu beban tidak menyala atau mati Arus listrik pada rangkaian akan berhenti Rangkaian seri memiliki beberapa kelebihan Yaitu semua beban pada rangkaian Dialiri oleh alus listrik yang besar yang sama Selanjutnya rangkaian paralel Adalah suatu rangkaian Dimana beban-bebannya dipasang sejajar Rangkaian paralel itu memiliki ciri khusus Yaitu di dalam rangkaian tersebut Terdapat titik percabangan Oleh karena itu Jika salah satu lampu dicabut Arus listrik dapat mengalir Melalui cabang rangkaian lainnya Jadi jika mati satu Yang lain tetap menyala Biasanya digunakan untuk Pemasangan lampu di rumah Nah Untuk membedakan rangkaian seri dan paralel Kita bisa lihat gambar di bawah ini ya Nah ya mungkin cukup sekian Terima kasih telah menyimak video pembelajaran yang selesai Semoga bermanfaat kita semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe